Intro Ratusan jurnalis yang tergabung dalam ikatan jurnalis lintas media atau IJLM dan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa Kalimantan Tengah Jakarta Raya atau INKAJAYA menggelar aksi peduli dengan hashtag aksi sejuta masker melalui penggalangan dana bantuan untuk korban bencana asap yang diakibatkan pembakaran hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu 11 Oktober 2015 Dengan melakukan aksi long match di seputar area carefree day serta mendatangi pengunjung CFD, para pekerja media dan mahasiswa mengajak masyarakat untuk berbagi kepedulian terhadap para korban bencana asap dalam bentuk donasi Menurut salah satu puarta televisi, Fina Simanjuntak yang juga bagian dari ikatan jurnalis lintas media mengatakan Donasi yang dihasilkan nantinya akan langsung didistribusikan ke daerah yang terkena dampak pembakaran hutan seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan Selain itu, IJLM juga berharap pemerintah dapat memaksimalkan upaya untuk mengakhiri bencana kabur asap yang disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan pembakaran hutan Kita berharap tidak antiknya kita untuk mengetuk hati masyarakat, masyarakat Indonesia dan Jakarta dengan membawa beberapa publikal juga dari teman-teman mahasiswa kita juga bergabung untuk menunjukkan data-data yang kita dapat dari lapangan sebuah jurnalis-jurnalis di lapangan Kita berharap menggugah hati dan mampu memberikan dukungan salah satunya dengan dukungan media sosial dan kita dari Ikatan Jurnalis Wintas Media juga memiliki satu account yang nantinya akan kita salurkan langsung Kita menerima bantuan-bantuan berupa masker standar N95 dan juga kita menerima bantuan oksigen beserta keralatannya dan juga kita menerima bantuan dana tunai yang akan boleh disalurkan langsung ke rekening BCA Rekan-rekan saya punya rekening BCA melalui rilisnya dan kita berharap ini segera berakhir